Aliran air hujan ya, bukan luapan ya, aliran air hujan Dan kalau kesana tetap mengarah ke pantai ya saudara ya Tetap mengarah ke pantai, gak mengarah ke permukiman warga ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel saya Sumber Wulu TV, jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya ya Dan semoga saudara-saudara semua tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa Dan dilancarkan rezekinya dipermudah segala urusannya ya Dan yang sakit semoga cepat disembuhkan penyakitnya Amin, amin, ya Rabbul Alamin Untuk hari ini saya menginformasikan Tambahan sodetan ya Tambahan sodetan yang berada di dekatnya Jembatan Geladak Perak ya Ini ada tambahan sodetan Dari pihak pemerintah ya Kemarin gak seberapa tinggi ya Cuman Alhamdulillah itu nampak Kalau ada air hujan dari bukit sana Turun lewat sana ya Alhamdulillah tambah mendalam ya Tambah dalam itu nampak Itu nampak tambah dalam ya Kena kikisan air ya Dan alirannya mengarah ke sana ya Saudara ya Nah itu Mengarah ke sana ya Jadi Alhamdulillah Sodetan Tambah koko ya saudara Ini tempat penyodetan ini Berada di timurnya Jembatan Geladak Perak ya Sebelumnya Jembatan Geladak Perak Nah itu Itu Jembatan Geladak Peraknya ya Atau Besuk Kobokan Nah itu Nampak ya Dan tambahan Ada tambahan ini saudara ya Tambahan Tanggul ya ini Itu nampak ya Nah itu Dikasih tambahan ya Nah itu Nampak ada tambahan tanggul Yang dibikinin Pihak pemerintah ya Nah itu nampak Dan disana dikasih tanggul Dikasih tanggul Dan disini disodet Nah ini Disodet Nah ini Nah ini Ini disodet Ditambahin sodetannya Biar enggak Mengarah ke Bronjong ya itu Itu Bronjong ya Biar enggak Mengarah ke permukiman Ke permukiman warga ya Nah itu Jadi insya Allah Walaupun ada luapan banjir Dari arah sana ya Walaupun ada luapan banjir Dari arah sana Insya Allah Kalau cuma luapan Insya Allah teratasi ya Jadi enggak mungkin Mengarah ke Ke permukiman warga ya Enggak mungkin Arah ke sana ya Coba kita lihat Apa itu Ininya ya Apa itu Alirannya ya Kalau kayak gini Alhamdulillah Enggak ada ini Sodata Enggak ada Apa itu Enggak ada airnya ya Cuma kalau hujan Nah ini yang dikhawatirkan ya Cuma Alhamdulillah Berjalan dengan Maksimal ya Nah ini Karena ini dulu Aliran tempat Pintu masuk Aliran Lahar Semeru Yang mengarah ke permukiman Nah itu Itu permukiman warga ya Nampak itu Itu sana permukiman warga Dan di jembatan Geladak sendiri Nampak ya Ada pengeboran itu Nampak ya Coba kita zoom ya Nah itu Itu nampak ada Pengeboran Nah itu Abor Yang berwarna merah itu ya Makanya kan Banyak Sodara-sodara Yang tanya Jembatannya kok Masih belum buka Jembatan yang khusus Roda 2 Karena disana Banyak pekerjaan Sodara ya Walaupun Jembatan sudah Dicor Tapi pengeboran Masih Belum selesai ya Jadi memang Sama pihak Pemerintah itu Proses pekerjaannya Itu benar-benar Di Di ini ya Dijamin ya Karena itu Dibor Karena Kalau enggak Dibor Dikawatirkan Takut Kekikis air Nanti longsor lagi Sodara Itu Ada bunyinya Dan disana Ada Mobil itu Ya Nah itu Itu ada Mobil Buat Ngangkut barang Makanya kan Ditutup Jadi Untuk informasi Jembatan 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 Geladak Poerak Yang khusus Roda 2 Masih tutup Sodara Dan disini Disitu ada Gerbangnya Sodara Jadi enggak Enggak bisa masuk Gitu Jadi Jadi kasihan Jadi kasihan Sodara Nanti kalau Maksa Nanti 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 Nampak Sana Suruh Balikkan Kasian Yang Pasti Kalau ada Informasi Pembukaan Pasti Diinformasikan Ya Lewat Channel Sumber Wulu TV Ya Gitu Nah ini Ini ya Alhamdulillah Proses Penambahan Tanggul Ini Tambah Mantep Ini Sodara Tambah Tinggi Ini ya Hampir Rata Sama Ini Sama Apa Itu Sama Tumpukan Eropsi Yang Tahun 2021 Itu Nampak Ya Hampir Rata Alhamdulillah Dan Alirannya Ini Sodara Aliran Ini Walaupun Air Hujan Karena Kena Kikisan Air Akhirnya Dalam Itu Nampak Ya Itu Terkikis Itu Sodara Nampak Dalam Sendiri Nah Itu Nampak Dalam Sendiri Ya Dan Alirannya Ini Sodara Alhamdulillah Itu Saya Pernah Upload Video Disini Cuma Enggak Seberapa Dalam Cuma Ini Dalam Sudah Sodara Ini Nampak Sudah Dalam Ya Kesana Itu Dalam Dan Lebar Karena Kena Aliran Air Hujan Bukan Luapan Aliran Air Hujan Dan Kalau Kesana Tetap Mengarah Ke Pantai Ya Sodara Tetap Mengarah Ke Pantai Tidak Mengarah Ke Permukiman Warga Ya Alhamdulillah Dulu Sampai Sini Sampai Itu Sampai Yang Atas Itu Ya Dulu Nah Nampak Tapi Terkikis Air Hujan Dari Bukit Sana Karena Kalau Musim Hujan Airnya Lumayan Besar Sodara Airnya Lewat Sini Semua Airnya Itu Nampak Dalam Itu Kena Air Hujan Sudah Dalam Alhamdulillah Jadi Proses Penambahan Tanggul Dan Penyodetan Alhamdulillah Berjalan Maksimal Karena Ini Sangat Bahaya Juga Kalau Sampai Luapannya Besar Disini Tidak Dikasih Tanggul Sodetan Waduh Mengarah Ke Sana Mengarah Ke Permukiman Warga Karena Dulu Tahun 2021 Itu Lewat Sini Alirannya Tempat Warga Rumah Warga Karena Dulu Itu Sebelum Disodet Disini Sebelum Disodet Aliran Lahar Dingin Semeru Lewat Sini Lewat Itu Cuman Alhamdulillah Sekarang Aliran Lahar Dingin Semeru Walaupun Ada Banjir Kayak Eropsi Tahun 2022 Alhamdulillah Masih Aman Karena Tidak Sebesar Tahun 2021 Alirannya Mengarah Kesana Kesana Alhamdulillah Berjalan Maksimal Nah Ini Alhamdulillah Ini Ditambahin Malah Ada Dua Sodetan Dan Tanggul Itu Satu Ini Satu Dan Itu Bronjongnya Jadi Itu Baru Soda Itu Itu Baru Penambahannya Takutnya Aliran Apa itu Takutnya Ada air Hujan Yang Besar Tidak dikasih Tanggul Gitu Lewat Itu Saudara Takut Lewat Situ Makanya Dikasih Tanggul Sana Alhamdulillah Alhamdulillah Berjalan Dengan Maksimal Dan Sesuai Rencana Ini Saudara Alhamdulillah Jadi Walaupun Ada air Hujan Tetap Mengarah Ke pantai Walaupun Air Hujan Dari Bukit Sana Karena Kalau Hujannya Lebat Dari Bukit Itu Sangat Ini Sangat Deras Airnya Saudara Ya Cukup Sekian Aja Info Dari Saya Kalau Ada Kata Kata Yang Salah Atau Pengambilan Video Yang Kurang Memuaskan Mohon Dimaafkan Ya Saudara Itu Jembatan Geladak Weraknya Sudah Sudah Dicor Itu Nampak Itu Nampak Ya Cukup Sekian Aja Saudara Info Dari Saya Kurang Lebih Saya Mohon Maaf Kalau Ada Kata Kata Yang Salah Atau Pengambilan Video Yang Kurang Memaskan Mohon Dimaafkan Saya Akhiri Kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata